Intro Renungan Pagi Gereja Oikos Online Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi, hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 4.30 pagi, di Youtube channel Gereja Oikos Online. Intro Maribu ti Jesus, Jesus, Jesus. Kita masuk Kira-kira Maha Kira-kira Kita masuk Kita masuk Kasucinya Bersama Para Malayah Menyembak Mari Mari Puji Yesusku Kita Mampu Semoga Di rakyat Kita Masukkan Di rakyat Aku Kita Masukkan Di rakyat Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Selamat pagi Selamat kita Bertemu kembali Dan selamat mendengarkan Firman Tuhan Firman Tuhan akan diambil Dalam Kitab Kejadian Fasa 28 Menceritakan pada waktu Yakub lari dari Rumahnya Menghindari Kejaran Atau menghindari Dendam Daripada Kakaknya Esau Sebelumnya Mari kita satu dalam doa Tuhan Yesus Berkati Pemberitaan Firmanmu Pada pagi hari ini Dan biarlah firmanmu Menjadi Jawaban bagi setiap Pergumulan Daripada Umatmu Umat yang kau kasihi Berbicara kepada kami Kami siap mendengar Dan kami siap Melakukannya Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Kita akan membuka Di dalam Kejadian 28 Ayat Sebelas Yakub sampai Di suatu tempat Dan bermalam di situ Karena matahari Telah terbenam Ia mengambil Sebuah batu Yang terletak Di tempat itu Dan dipakainya Sebagai alas kepala Lalu membaringkan Dirinya Di tempat itu Maka bermimpilah Ia di bumi Ada didirikan Sebuah tangga Yang Ujungnya Sampai Langit Dan tampaklah Malaikat-malaikat Allah Turun Naik Di tangga itu Saudara lihat Bahwa di sini Yakub Waktu dia Berada dalam Kelelahan Di satu kota Lantas kemudian Dia bermalam di sana Dia ambil Sebuah batu Untuk menjadi alas Bantalnya Dan pada waktu Dia Tertidur Karena dia mungkin Lelah sekali Dan terus Kemudian dia bermimpi Dan mimpinya ini Bukan mimpi Karena dia kelelahan Bukan karena mimpi Ada sesuatu yang Yang mungkin di dalam Pikirannya Tetapi mimpinya ini Adalah dari Allah Dan dia bermimpi Ada satu tangga Yang Yang besar sekali Yang panjang sekali Yang menghubungkan Dari bumi Sampai ke langit Dikatakan bahwa Yang Sebuah tangga Yang ujungnya Sampai ke langit Dan kemudian Tampak Malaikat-malaikat Allah Itu Turun naik Di tangga itu Jadi satu Pemandangan yang Sangat luar biasa Sekali Yaakub melihat Ada satu tangga Yang sampai ke langit Dan terus Kemudian ada Malaikat Yang turun naik Dari Tangga Tersebut Turun naik Di tangga Jadi turun Dari tangga tersebut Naik lagi Ya seperti itu Di tangga Tersebut Dan terus Kemudian kita lanjutkan Pembacaannya Berfirmanlah Berdirilah Tuhan Di sampingnya Dan berfirman Akulah Tuhan Ala Abraham Nenekmu Dan Ala Isak Tanah Tempat kau Berbaring ini Akanku berikan Kepadamu Dan kepada Keturunanmu Keturunanmu Akan menjadi Seperti debu Tanah banyaknya Dan kau akan Mengembang Kesebelah Timur Barat Utara dan Selatan Dan olehmu Serta keturunanmu Semua kaum di muka bumi Akan mendapat Berkat Sesungguhnya Aku menyertai Engkau Dan aku akan Melindungi engkau Kemanapun engkau pergi Dan aku akan Membawa engkau Kembali ke negeri ini Sebab aku Tidak akan Meninggalkan engkau Melainkan Tetap melakukan Apa yang Kujanjikan Kepadamu Ada Tuhan Di sana Di dekat tangga tersebut Dan Tuhan berfirman Dan berkata Bahwa Aku memberkati engkau Aku akan menyertai Kemana pun Juga engkau Berada Tapi bukan Tentang Janji Tuhan itu Yang akan kita bahas Pada pagi hari ini Tetapi adalah Berbicara tentang Sat Sebuah tangga Yang ujungnya Sampai ke langit Dan kemudian Ada malaikat Turun Naik Melalui Tangga tersebut Nah siapakah Tangga tersebut Yang bisa Menghubungkan Antara Surga Dengan bumi Yang menghubungkan Antara Allah Dan manusia Sehingga Malaikat Allah Bisa turun Naik dari surga Dia membawa pesan Dari surga Dia membawa Berkat-berkat rohani Dari surga Membawa Sesuatu Untuk manusia Untuk umatnya Dan terus kemudian Turun ke bumi Dan terus kemudian Naik lagi ke atas Dari bumi Dia menyampaikan Membawa Doa-doa Permohonan Pengharapan Dari umat Tuhan Pengharapan Dari manusia Doa-doa mereka Dan dibawa Naik Ke langit Untuk sampai Ke hadirat Allah Dan Allah mendengar Dan Allah menjawabnya Dan malaikat Turun kembali Datang kepada Manusia Melalui apa Melalui Tangga tersebut Malaikat turun Naik tangga Dan ini menariknya Saudara bisa menemukan Juga Kisah ini Di dalam Yohanes 1 Ayat 51 Yohanes 1 Ayat 51 Kita akan Lihat Yohanes 1 Ayat 51 Lalu Kata Yesus Kepada Nathanael Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Engkau akan Melihat Langit terbuka Dan Malaikat Malaikat Allah Bahwa Bahwa Pada waktu Yaakob melihat Tangga Yang dari bumi sampai ke langit Itu adalah berbicara tentang Anak manusia Tentang Tuhan Yesus Dialah Tangga yang sesungguhnya Dialah Jembatan antara manusia Dengan Allah Dialah Tangga Yang Yang bisa menghubungkan Dari bumi Sampai Ke surga Yesus berkata Akulah jalan Kebenaran Dan kehidupan Tidak Ada seorang pun Sampai Kepada Bapak Kalau tidak Melalui aku Dialah Tangga Yang Yaakob lihat Di kota Betel itu Tangga Yang Sampai Kelangit Dan melalui Tangga tersebut Dikatakan Malaikat turun Naik Untuk apa Malaikat turun Naik Dia Malaikat turun Untuk menyampaikan Pesan dari Allah Untuk manusia Dan terus Malaikat naik Lagi untuk Menyampaikan Permohonan Dari manusia Kepada Allah Melalui siapa Melalui Sang tangga Tersebut Melalui Jembatan Yesus Adalah Tangga Yang Yaakob Lihat Di Kota Betel Tersebut Dan Tuhan Yesus Menginspirasikan Nathaniel Bahwa kamu akan Melihat Langit akan terbuka Dan kamu akan Melihat ada Malaikat turun Naik Kepada siapa Kepada Tuhan Yesus Itu adalah Penglihatan Yang Yaakob lihat Beberapa ribu Tahun yang lalu Dan Diwujudkan Atau Digenapi Pada waktu Kehadiran Tuhan Yesus Dia turun Dari Surga Sampai Sampai Ke bumi Dialah tangga Yang diturunkan Oleh Allah Supaya manusia Bisa sampai Kepada Allah Manusia Bisa menerima Berkat-berkat Dari Allah Manusia bisa menerima Berkat rohani Berkat jasmani Dari Allah Dan manusia Menyampaikan permohonannya Menyampaikan petisi Menyampaikan doa Menyampaikan doa Syafat Dan Allah Memberkatinya Dari surga Melalui apa Melalui tangga tersebut Melalui Yesus Itu sebabnya Kenapa Setiap doa Doa kita Itu selalu Diakhiri Dengan kata Di dalam nama Yesus In Jesus name Artinya Doa-doa kita Itu semua Kita minta Di dalam Nama Yesus Semua doa-doa Saudara Harus diakhiri Dengan kata Semua doa-doa kami Kami alaskan Atau kami Akhiri Di dalam nama Tuhan Yesus Dengan kata lain Yesus adalah Tangga Yang menghubungkan Antara bumi ke langit Bumi sampai ke langit Dialah tangga tersebut Dan Tanpa melalui Tangga tersebut Saudara gak akan Bisa menerima sesuatu Dari Allah Hanya Melalui Yesus Kristus Apa saat ini Pergumulan Bapak ibu saudara Sekalian Saudara harus Menyampaikannya Melalui tangga Tersebut Saudara harus Menghadap hadirat Allah Melalui Tangga tersebut Dan tangga tersebut Sudah diberikan Oleh Allah Sudah diberi Sudah diturunkan Melalui Yesus Kristus Dialah tangga itu Dialah Jalan Menuju Keselamatan Untuk memperoleh Hidup yang kekal Sehingga saudara Dan saya Bisa menerima Hidup yang kekal Dan naik Ke surga Sana Yesus Adalah tangga Yang Allah Berikan Untuk manusia Bisa naik Atau bisa masuk Kedalam hadiran Allah Dan melalui tangga Tersebut Ada satu janji Dimana Allah Berjanji Pada waktu Yaakub Melihat tangga Tersebut Bahwa Allah Berkata Aku tidak akan Meninggalkan Engkau Sekalipun Ada satu janji Yang manis Pada saat Saudara Percaya kepada Yesus Dan menerima Yesus di dalam hidupmu Saudara sudah menerima Tangga tersebut Saudara mendapatkan Hidup yang kekal Dan ada satu janji lagi Yesus berkata Aku akan menyertai Engkau Sampai Kesudahan Alam Tidak sekali-kali Saudara Ditinggalkannya Luar biasa sekali Penyertaan Yesus Di dalam hidupan Saudara Hari ini Apa yang menjadi Pergumulanmu Kita tahu Kita sudah memiliki tangga Saudara tinggal naik Saudara mendapatkan Apa yang saudara Butuhkan Saudara sampaikan kepada Bapak di surga Saudara akan mendapatinya Tuhan Yesus memberkati Saudara sekalian Mari kita satu dalam doa Terima kasih Tuhan Buat tangga Yang Tuhan Berikan dalam hidup kami Sehingga kami dapat Kesempatan Memperoleh Hidup yang kekal Kami dapat Naik Atau masuk Kedalam Kerajaan Surga Terima kasih untuk segala Berkat-berkat rohani Yang Tuhan curahkan Di dalam hidup kami Melalui malaikat Tuhan Melalui hal-hal yang Luar biasa Yang Tuhan berikan Di dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami ingat Tuhan akan Peristiwa bagaimana Elia Diberi makan Oleh malaikat Tuhan Itu menjadi tanda Bahwa ada Pemeliharaan Tuhan Melalui malaikat Malaikat Tuhan Kami berdoa Tuhan Manifestasikan Malaikat Tuhan Di dalam kehidupan kami Tuhan Sehingga pada saat Kami lemah Pada saat Kami berada dalam Tidak berdaya Dan kami membutuhkan Pertolongan Kami tahu Tuhan Ada malaikat Tuhan Yang turun naik Dari surga ke bumi Untuk menolong Untuk menyediakan Segala sesuatu Yang kami butuhkan Entah kekuatan Entah pengharapan Entah mungkin Secara fisik Atau secara Emosi Kiranya Tuhan Menolong Umatmu Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara sekalian Selamat beraktifitas Selbstt מכ Lubanya وي Northeast Umatmu Tuhan Terminal Di dalam Taman Peti Etlaro